Intro Saya berada di kota Sydney, Australia untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Tips pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya J.E. Matthewson yang menulis buku berjudul A Lack of Communication, A Short of Conflict in Relationship Tidak berada atau kurangnya komunikasi menjadi sumber konflik dalam hubungan nah khususnya dibahas dalam hubungan pernikahan Tips yang pertama jangan berbicara langsung ke inti masalah sebelum menunjukkan kepedulian kepada perasaan pasangan jadi misalnya pasangan bercerita nih wah kalau dia gagal mencapai target di kantornya wah dia baru kehilangan barang wah dia ketinggalan barangnya di rumah atau kesalahan atau kegagalan atau peristiwa lainnya nah pertama sampaikan simpati dulu pahami perasaan pasangan waduh saya turut sedih wah gimana dong jadi kamu sedih banget oh kamu kacau dong kalau begitu ya enggak sih cuma begini wah kamu gimana baru misalnya ngasih nasihat ya lain kali kamu bisa ingin checklist apa yang harus dilakukan wah kamu harus hati-hati jangan belum-belum dia bercerita pengen didengar, pengen dimengerti, pengen dipahami langsung dikasih nasihat anda kurang pandai dalam berkomunikasi dan itu bisa memicu konflik di dalam hubungan, di dalam pernikahan anda tips yang kedua menurut Matt Husson maka mulailah dengan fakta atau data dan jangan menuduh misalnya pasangan ya salah lagi gitu ya kehilangan atau apa wah kamu sih enggak hati-hati ya pak nah tunggu untuk mendapatkan data atau fakta maka anda harus mendengar dengarkan dulu selengkapnya mungkin memang dia lagi pergi ke kota atau wilayah yang disitu memang rawan kejadiannya bagaimana maka itu adalah fakta pintunya enggak diutup wah langsung marah eh tunggu dulu gitu ya selidiki dulu eh jangan-jangan pembantu yang enggak nutup ya sudah nyalain pasangan kalau kita terbiasa tidak menuduh tapi berdasarkan fakta maka kita pasti akan lebih bijaksana di dalam menegur, mengingatkan atau menghadapi konflik dengan pasangan karena kita sebenarnya tidak ada kebencian orang yang menuduh orang yang cenderung menyalahkan duluan itu karena memang sebenarnya ada akar kecewa ada akar kepahitan yang memang punya kecenderungan untuk menyerang pasangan karena itu buang kecewa buang kepahitan cintai sungguh-sungguh pasangan anda dan anda akan lebih pandai berkomunikasi ketika tidak ada kekecewaan dan kepahitan konflik terjadi karena kurangnya komunikasi kalau komunikasi baik maka konflik secara terjadi bahkan bisa-bisa sehati melakukan sesuatu bersama-sama saya kasih contoh misalnya saya menyampaikan isi hati saya karena komunikasi itu kan menyampaikan isi hati saya sampaikan kerinduan saya saya bilang sama istri saya saya ini dari keluarga miskin dari kecil saya punya kerinduan punya impian punya dream mau bantu adik-adik saya kakak saya orang tua saya saya rela tidak pakai baju mewah tidak pakai baju bermerek ya sederhana kebahagiaan saya bukan itu kebahagiaan saya kalau saya menolong orang lain nah isi hati ini terus di sharingkan terus berbagi diajak bersama-sama diajak melakukan hal yang sama juga untuk orang lain panti asuan untuk misi ke daerah bangun sekolah di pedalaman nah ketika dikomunikasikan dengan baik saya tidak ada konflik dalam hal membantu adik-adik malah sering saya bilang misalnya ya mau bantu ibu ini sakit 1 juta enggak 2 juta istri saya malah menyarankan lebih tinggi jadi orang bertanya kepada saya kok bisa pak ya karena kami mengkomunikasikan menyampaikan cerita kerinduan isi hati dream mimpi-mimpi mengkomunikasikannya dengan pasangan sampai dia mengerti bangunlah komunikasi dengan pasangan anda dan nikmati hidup yang lebih bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Sydney salam dasyat luar biasa selamat menikmati